Badan Amil Zakat Nasional Tanjung Jabung Timur menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai. Bantuan berupa kompor gas beserta peralatan dapur. Badan Amil Zakat Nasional Tanjung Jabung Timur menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai. Bantuan berupa kompor gas beserta peralatan dapur diserahkan kepada lima kepala keluarga yang menjadi korban. Ketua Basnas Tanjung Jabung Timur Asad Archad mengungkapkan bantuan ini merupakan program Tanjung Jabung Timur peduli pada warga yang mengalami musibah Asad berharap bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat untuk korban yang rumahnya telah luda terbakar Asad mengungkapkan bantuan ini merupakan dana yang dikumpulkan dari zakat wakaf ataupun hibah dari ASN serta warga Tanjung Jabung Timur yang telah memberikan dukungan dan kepeduliannya terhadap masyarakat di Tanjung Jabung Timur Selain Basnas di kesempatan yang sama pihak Dinas Sosial PBBD dan Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur juga ikut memberikan bantuan berupa perlahatan dapur dan perlengkapan seragam sekolah Bantuan yang kami bawa itu dari sendias pendidikan pertama itu tentang bantuan perlahatan sekolah yang terpenting saya kira tentang dokumen-dokumen yang terbakar yang saya kira tadi sudah sampaikan bahwa apapun yang terbakar, jas SD, SNP, SMA, dan serajat itu bisa langsung dilaporkan kepada sendias pendidikan itu saya kira sangat membantu untuk ke depan bagi anak-anak kita yang kedua dari Badan Panggulan Bencana Daerah ini dapat membantuan, saya kira ini masih sebagai tambahan ya pak ya yang sudah ditambahkan kemarin itu ada peralatan makan, peralatan sekolah, dan lain-lain sebagainya saya kira cukup banyak kemudian dari sosial juga, ini menambah buffer stock ya yang sudah dibawa jadi sosial seantara dari Basnas itu setelah kita melakukan koordinasi dengan kawan-kawan yang Dinas yang terkait hari ini mereka butuhkan itu kompor gas kita siapkan lengkap dengan tabung yang bertunggu kemudian peralatan masak juga piring, sendok, kemudian peralatan masak lain-lainnya kemudian peralatan ibadah baju, sarung, kemudian mukna, dan sejadah Eko Widjaya, Jek TV, melaporkan selamat menikmati